Beliau kami gelar dengan Bapak yang berusaha keras dengan sekuat tenaga untuk betul-betul mengaplikasikan swap, pulih, dan gratifikasi. Dan kemarin tim auditor eksternal kami menyatakan bahwa BBKP Makassar adalah QNIR, organisasi pertama yang telah melakukan audit sistem manajemen anti penyuapan. Mohon bangkus untuk Bapak. Kami mempunyai YEL salam reformasi. Seperti ini. No, reformasi yes. Korupsi no, reformasi yes. Bisa berdiri. Reformasi yes. Korupsi no, reformasi yes. Sama-sama Bapak. Korupsi no, reformasi yes. Ayo kita ngomongkan di sana. Korupsi no, reformasi yes. Sekarang lagi Bapak. Korupsi no, reformasi yes. Korupsi no, reformasi yes. Korupsi no, reformasi yes. Reorupsi no, korupsi no, reformasi yes. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini bukan hanya sekedar GEL dan kami menyatakan. Saat ini, Kepala LPSK Pusat, Sekjen dan Kejarannya, menunjukkan toks saya. Lembaga perluan saksilan korban, sengaja saya panggil untuk membentuk perwakilan yang sesuatu. Makanya perluan untuk memahas saksilan korban. Yang penting saya sampaikan bahwa saya sangat apresiasi kegiatan ini. Karena kalau ini terjadi, maka itu akan ngeringankan kembang kami. Mohon maaf, tadi saya belum sampai kebawa. Saya ingin disahormati Kepala Balai Karantina dan semua pendirian yang berada di tempat ini. Kalau bisa itu sulit, kenapa yang mengumumnya? Kalau bisa terbayang, kenapa gratis? Ini yang terjadi di-relogosikan. Saya ingin. Dan hari ini, seluruh Indonesia, seluruh program provinsi di Ombudsman, yang menumpah jawatan pertama di Ombudsman adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, saya ingin menjadikan pelayanan publik. Masih saya terjadi punggungi, kreatifikasi, dan suap. Itu tadi. Kalau tidak membayar, sulit. Makanya, yang pertama melakukan operasi pangkat tangan ke BPN Indonesia adalah Ombudsman Susef bersama dengan Polden. Polden kedua kami lakukan di Dinas Penatang Druan Kota Makassar bersama Polden Stavis Makassar. Jadi, polisi dan Ombudsman yang tergabung dalam kekirsaan berpunggungi, sebetulnya bisa saya melakukan OTT setiap hari ini. Karena terus terang, Pak, punggungi korupsi tidak akan pernah berhenti kalau tidak diangkap. Kalau tidak diangkap, kalau tidak diangkap. Dan OTT itu panjang menentang. Tapi itu adalah bagian pencegahan. Kalau hanya dihimbau presiden, kita setiap kali ini tidak ada yang berhenti, Pak. Itu hanya mengubah pola. Jadi memang harus ada tindak tegas. Cuma memang, kita sebagian besar orang agak. Karena kalau melaporkan di Ombudsman, di Ombudsman melakukan konsumen Polden dan ditangkap, melaporkan itu, ini ada juga. Dan di beberapa tempat, bisa juga. Pelaporkan yang harusnya dilindungi, kemudian dia tersangka. Padahal dia tidak memberikan, itu terpaksa. Bukan menilai, terpaksa kalau tidak memberikan, maka urusannya tidak akan lancar. Urus paspor, telpon saya. Saya bilang, langsung saja ke imigrasi sana. Itu kalau anda membayar sudah selesai, langsung tidak akan lancar. Tadi itu harus selesai. Hari itu tidak harus mencari foto, besok selesai paspoto, tidak akan lama. Tapi, mencari bahwa, saya pernah mau sesuatu, pasti mencari keluarga ini. Urus untuk di imigrasi, cari dari keluarga ini. Di karantina, cari dari keluarga ini. Tidak ada kepercayaan kepada situasi penghuni seluruh negara dikasih. Tadi, kalau tidak bisa, kalau harusnya, harusnya kenapa bisa diperbedaan. Oke, saya tidak terlalu banyak. Nanti, kalau ada masalah, dilaporkan keubusman, jangan pernah takut melaporkan keubusman, jangan bisa kita rahasiakan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Dan saya mohon pamit, saat ini saya tidak bisa bersama teman-teman. Pak Bila Tarih Pulai Dayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0811. Terima kasih.